Dalam nama Tuhan Yesus, menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam ini berjudul Menjadi Pemenang. Tadi pemimpin pujian, Saudari Misiel menyanyikan 168, Laskar Kristus Maju. Sadar atau tidak sadar, kita adalah Laskar-Laskar Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipakai Tuhan. Untuk apa? Untuk mengalahkan Iblis. Pemenang adalah orang yang mengalahkan musuh. Atau orang yang mengalahkan lawannya. Lawan kita adalah kejahatan daripada si Iblis yang ada di dunia ini. Jadi melawan kejahatan dari dunia. Kita memang hidup di dunia untuk menang melawan dunia yang jahat ini. Bukan berarti kita itu harus meninggalkan dunia. Wah saya mau menang, maka saya harus mati ada bersama Tuhan. Menang adalah hidup di dunia, tapi tidak terbawa arus ke dalam kejahatan dunia. Itulah menang. Sampai ketika kita dipanggil Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah punya warisan kerajaan Allah. Karena kita sudah menang. Jadi kita adalah orang-orang yang hidup di dunia yang harus melawan daripada arus kejahatan dunia. Itu adalah kita orang-orang Kristen. Kita akan buka Yohanes pasal 17 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Yohanes pasal 17 ayat 15 dan ke-16. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. 16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku, bukan dari dunia. Ini adalah doa daripada Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Tuhan Yesus mendoakan sebelum Yesus meninggalkan dunia ini. Dan dalam doanya Tuhan Yesus mengungkapkan perhatian kepada murid-muridnya. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia ke dunia untuk membawa kebenaran dan damai sejahtera. Doa daripada Tuhan Yesus mengatakan, bukan mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Bersyukur pada Tuhan. Kita adalah umat-umat pilihan Tuhan, orang-orang yang sudah ada dalam Tuhan, dan kita adalah orang-orang yang dilindungi oleh Tuhan sesungguhnya. Saudara, sebenarnya apa sih status kita dalam Kristus? Status kita dalam Tuhan Yesus. Karena kita seringkali mengatakan bahwa saya umat Kristen. Saya orang-orang yang dipanggil, yang dipilih. Benar. Status kita adalah orang yang dipanggil, dipilih untuk tinggal di dalam Kristus. Kita abukkan 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kita berasal dari Allah, bukan dari dunia. Ada orang yang menafsirkan, sebelum di dunia ini dijadikan, orang-orang kudus ada bersama-sama dengan Allah. Sehingga kalau kita lihat di kitab Wahyu, sampai genap seluruhnya, baru Yesus datang. Artinya apa? Orang-orang kudus sebelum dunia dijadikan sudah ada. Dan akhirnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa engkau bukan berasal dari dunia. Saudara, kita adalah orang-orang yang dipanggil, dipilih oleh Tuhan sesungguhnya. Bukan berasal dari dunia. Kita dilahirkan memang dari ibu kita di dunia ini. Tetapi orang yang menafsirkan ini, kita ini sudah ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sebelum dunia dijadikan, kita sudah ada. Kita berasal dari Allah. Sehingga kalau kita berasal dari Allah, maka kita harusnya hidup benar di hadapan Tuhan. Benar Tuhan mengatakan bahwa dunia ini ada dalam kuasa si jahat. Saudara, dunia sebelum dijadikan, setelah dijadikan, awalnya tidak ada dosa. Manusia diberikan kuasa oleh Tuhan. Manusia diberikan kekuasaan untuk mengelola dunia ini. Sehingga manusia harus mengusahakannya dunia ini. Kita akan buka kejadian pasal 2 ayat 15. Kejadian pasal 2 ayat 15. Kejadian pasal 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Pada mulanya awal dunia dijadikan, manusia ini yang menjadi kekuasaan, orang yang berkuasa di atas dunia. Tetapi kenapa sekarang mengatakan bahwa iblis yang berkuasa di dunia? Karena waktu itu setelah Adam dan Hawa berdosa kepada Tuhan, mereka makan buah perbuatan baik dan jahat. Akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa dan kekuasaan ini diambil alih oleh si jahat. Dan manusia jatuh ke dalam dosa, dunia menjadi semakin hari semakin jahat. Karena dikuasai oleh si iblis. Saudara, kalau kita sadar bahwa Tuhan ini memberikan dunia ini sesungguhnya kepada manusia, bukan kepada iblis. Tetapi iblis mengambilnya. Karena manusia sudah berdosa. Makanya sekarang, kalau kita lihat semakin hari semakin hari, terus dunia ini semakin jahat. Karena si iblis mau, supaya orang-orang jatuh, ikut dengan dia, ada di alam maut, ada di neraka. Si iblis tidak mau, manusia ikut dengan Tuhan, ada di dalam kerajaan surga. Maka semakin hari, dunia ini semakin jahat. Saudara, di tengah-tengah yang jahat ini, Allah sesungguhnya, mau memisahkan orang-orang yang dihususkan baginya. Kalau kita lihat, kitab kejadian, Tuhan Allah itu menghususkan orang-orang bagi dirinya. Abram dipanggil oleh Tuhan, dihususkan untuk Tuhan. Ishak dihususkan untuk Tuhan. Yaakob dan keturunannya, dia dikuduskan, dihususkan untuk Tuhan. Saudara, orang-orang yang benar, yang tidak terseret dalam arus kejahatan dunia, itulah orang-orang yang dikuduskan, dihususkan oleh Allah. Kalau kita lihat, dalam sepanjang perjanjian lama, dan perjanjian baru, Allah memilih orang-orang, atau keturunan-keturunan, untuk dipelihara, sebagai milik pusakanya. Kalau kita lihat, baca Alkitab, maka ada orang-orang yang benar dihadapan Tuhan. Orang-orang yang dihususkan, yang melakukan banyak, pekerjaan Tuhan. Dan itulah, orang-orang yang menjadi miliknya. Saudara, dalam setiap memilih, Allah menunjukkan, pola keselamatan masing-masing. Allah punya pola keselamatan. Itu apa polanya? Perjanjian, yang ditentukan oleh Allah. Kita ingat, Abraham, ada perjanjian dengan Allah. Ishak, Yaakob, dan terus sampai sekarang, kita adalah orang-orang yang terikat dengan perjanjian daripada Allah. Saudara, perjanjian ini adalah perjanjian sukacita sesungguhnya. Perjanjian yang Tuhan akan berikan kepada setiap manusia. Kita buka, keluaran pasal 19. Keluaran 19 ayat 4 dan 5. Keluaran 19 ayat 4 dan 5. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. 5. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai suruh bumi. Inilah Allah yang menjanjikan kepada bangsa Israel. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang kepada perjanjian Allah, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri. Bangsa Israel sesungguhnya menjadi harta kesayangan Tuhan. Tetapi orang Israel begitu sangat tegar, tengkuk, tegar hatinya, keras hatinya. Sehingga kita orang-orang yang di luar bangsa Israel, yang sesungguhnya bukan orang-orang yang punya perjanjian keselamatan. Tuhan Yesus harus mati digantung di usalib dan kita diubah menjadi orang-orang Israel secara rohani. Dan kita menjadi harta kesayangan Tuhan. Saudara, ketika kita mau dekat dengan Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Allah mengatakan, dengarkan firman Tuhan. Kita diingatkan kembali. Bahwa kita harus dekat dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita harus menggali apa yang Tuhan inginkan bagi hidup kita. Yang kedua, status kita di dalam Tuhan adalah menjadi bagian dalam perjanjian. Kita buka 2 Timotius pasal 1. 2 Timotius pasal 1 ayat 9. Sampai 10. 2 Timotius pasal 1 ayat 9 dan 10. 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Mereka berdasarkan maksud dan kasih karunianya. Sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus. Yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut. Dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Firman Tuhan mengatakan, dialah yang menyelamatkan kita. Dan memanggil kita berdasarkan apa? Kasih karunianya. Manusia jatuh ke dalam dosa awal kali. Allah sudah memberikan kasihnya. Memberikan pakaian dari kulit kepada Adam dan Hawa. Itu adalah perlambangan. Bagaimana manusia harus ditebus daripada dosanya. Dan sekarang kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Kita adalah orang-orang umat pilihan. Telah dibatis dalam kematian Tuhan. Kita adalah orang-orang yang menjadi milik Tuhan. Setelah dibatis, maka kita menjadi milik Kristus. Itulah panggilan. Dan ketika kita menjadi bagian umat Tuhan. Menjadi milik Kristus. Maka kita menjadi bagian dalam perjanjian Tuhan sesungguhnya. Perjanjian Tuhan bagi manusia apa? Mendapatkan hidup kekal di kerajaan surga. Itu perjanjian Tuhan. Sama perjanjian Tuhan pada Abraham. Engkau akan masuk ke tanah kanaan. Ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian kita adalah tanah perjanjian surgawi. Orang-orang kudus yang hidup dalam Tuhan. Hidup harus dalam terang Allah. Maka orang-orang yang hidup dalam terang Allah inilah. Orang-orang yang mendapat bagian dalam perjanjian itu. Kita buka kisah Rasul pasal 3 ayat 25. Kisah Rasul pasal 3 ayat 25. Ayat 25. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu. Dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham. Oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Saudara. Kita adalah orang-orang yang harus ada dalam Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang menjadi bangsa mendapatkan berkat daripada Tuhan. Dan kita adalah bagian dalam perjanjian itu. Yang ketiga. Apa status kita dalam Tuhan? Hidup terpisah dari dunia. Susungnya orang Kristen harusnya hidup terpisah daripada dunia. Seperti awal tadi saya katakan. Apakah hidup terpisah dari dunia ini mati? Bukan itu. Apakah orang Kristen hidup terpisah dari dunia itu pergi meninggalkan keramean. Pergi ke pegunungan menyendiri. Sehingga tidak bergaul dengan orang lain. Dan supaya kita tidak menjadi milik dunia. Bukan itu. Saudara. Bukan itu yang dikendaki Tuhan bagi kita. Tetapi. Kita umat Kristen harus hidup di dunia bekerja. Di dalam itu sambil bekerja kita membawa terang Kristus. Itu yang harus dilakukan oleh umat Kristen. Kita adalah umat-umat Kristen. Orang-orang yang harusnya terpisah dari dunia. Bukan kita mengucilkan diri. Menyendiri. Menyendiri. Supaya tidak bergaul. Tetapi kita bekerja dan menjadi terang bagi dunia. Itulah kita diartikan. Memisahkan diri dari dunia. Umat Kristen harus mempengaruhi dunia. Makanya Tuhan Yesus mengatakan. Terang itu jangan disimpan di bawah gantang. Terang itu tidak bercahaya. Tapi kita orang-orang Kristen harus menyinari dunia. Kita harus membawa terang Tuhan. Saudara, umat Kristen harus mempengaruhi dunia dengan apa? Dengan perbuatan kasih. Yang diajarkan Tuhan Yesus. Membawa perbuatan kasih. Artinya apa? Harus dilakukan. Kita tidak bisa mengatakan. Oh iya saya orang Kristen. Saya harus kasih. Tapi cuma berbicara saja. Tidak melakukan. Tidak bisa juga. Karena kita harus dilakukan dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan mati. Kita beriman bahwa saya dekat dengan Tuhan. Saya mau dekat dengan Tuhan. Tapi cuma ngomong saja. Tidak berbuat. Tidak ada gunanya. Kita orang-orang Kristen harus berbuat. Harus mempengaruhi dunia dengan kasih Kristus. Karena Yesus adalah terang. Karena Yesus adalah terang. Di dalam Yohanes 9 ayat 5 dikatakan. Selama aku di dalam dunia. Akulah terang dunia. Yesus tahu bahwa dia harus ke dunia. Tetapi dia dalam dunia tidak memisahkan menyendiri seorang diri. Enggak. Tetapi dia bekerja. Dia melakukan banyak perkara dalam dunia. Dan dia bekerja. Sehingga Yesus menjadi terang. Dan Yohanes 9 ayat 5 tadi mengatakan. Selama aku di dunia. Akulah terang dunia. Kita mau ikut seperti Yesus. Selama saya di dunia. Saya harus menjadi terang. Dalam dunia. Itulah menjadi pemenang. Kita akan buka Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku. Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Maka ia akan hidup mempunyai terang hidup. Akulah terang dunia. Itu kata Tuhan Yesus. Maka kita orang-orang distant. Harus mengatakan. Aku. Boleh menjadi terang dunia. Meskipun kecil. Kita adalah terang yang sangat kecil sekali. Satu persatu. Kita adalah. Api yang memancar. Sangat kecil. Tetapi api yang kecil. Bisa. menerangi banyak kegelapan. Bagaimana menjadi terang hidup. Kita akan buka Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat 24. Galatia pasal 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Ia telah menyalipkan daging. Dengan segala hawa nafsu. Dan keinginannya. Menjadi terang dunia. Kita harus berani. Menyalipkan hawa nafsu. Dan keinginan. Mudah gak? Gak mudah. Untuk. Memanage. Keinginan-keinginan kita itu. Gak mudah. Sesungguhnya. Tetapi itu harus dilakukan. Sebagai orang Kristen. Kita tidak lagi. Terpaku. Kita lagi ikut dengan hawa nafsu. Apa yang saya ingin. Saya harus dapatkan. Apa yang saya ingin. Saya harus memperolehnya. Bukan itu. Tetapi. Kita mulai menyalipkan. Hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Artinya. Kita mulai membatasi diri kita. Dengan hal-hal. Ini berdosa atau tidak. Ini bersalah kepada Tuhan atau tidak. Kalau ini melakukan ini berdosa. Jangan lakukan. Artinya. Mulai membatasi diri. Saudara. Segala hal yang ada untuk mengalahkan dunia itu melampaui. Untuk mengalahkan dunia itu melampaui segala hal yang tidak punya bagian dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus sudah melampaui segala hal yang tidak punya bagian dalam kerajaan Allah. Waktu Yesus dicobai. Yesus sudah mengalahkan keinginannya. Ketika dia lapar. Iblis mengatakan ubah batu menjadi roti. Yesus mengatakan engkau hidup bukan hanya dari roti saja. Saudara. Ini keinginan. Roti adalah keinginan kita. Keinginan itu kalau itu jahat di hadapan Tuhan. Maka jika dilakukan. Maka kita akan berbuat dosa. Yesus sudah melampaui. Iblis membawa Yesus kebubungan yang sangat tinggi. Memperlihatkan dunia yang begitu besar. Sembah aku. Maka semuanya akan diberikan. Saudara. Sadar atau tidak. Kita sesungguhnya sudah menyembah daripada si Iblis. Kita mau mengalahkan. Kita mau menangkan seluruh dunia. Dengan apa? Mengorbankan ibadah sahabat kita. Mengorbankan segala persekutuan-persekutuan kita. Doa kita. Kita dikalahkan. Artinya kalau kita dikalahkan dengan hal-hal keinginan ini. Maka kita bukanlah orang-orang yang punya pengharapan dalam Tuhan. Kalau kita punya pengharapan dalam Tuhan. Harus dikalahkan. Ketika ibadah sahabat kita harus datang. Ketika ada persekutuan ikut di situ. Maka keinginan daripada si Iblis dipatahkan. Tapi seringkali kita yang kalah. Kita yang ikut dengan kemauan si Iblis. Hari ini saya ada kantong banyak. Hari ini saya tidak bisa tinggalkan bisnis saya. Akhirnya yang ditinggalkan apa? Tuhan ditinggalkan. Tetapi sesungguhnya jika kita mengatakan bahwa saya utamakan Tuhan. Bisnis tidak lari kemana-mana. Kangkau tidak lari kemana-mana. Tuhan akan berikan kepada kita. Saudara, Tuhan Yesus sudah kalahkan semuanya. Kita pun harus mengalahkan hal-hal seperti ini. Karena sesungguhnya kita itu diberi kuasa oleh Tuhan. Untuk apa? Mengalahkan dunia. Kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mengalahkan dunia. Kita buka Yohanes pasal 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. Ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi pasu itu. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh yang ada daripadamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Kalau kita bersandar kepada roh kudus. Kalau kita mau datang dan bersandar kepada roh kudus. Roh-roh yang ada di dunia ini tidak ada apa-apanya. Tetapi seringkali keinginan daging ini mengalahkan roh kudus ini. Saudara, roh kudus bisa dikalahkan. Kalau kita punya keinginan yang terus dan melupakan. Dan roh kudus bisa meninggalkan kita. Jangan sampai roh kudus meninggalkan kita. Kalau kita bersandar kepada Tuhan. Semua yang mengatakan roh yang ada daripadamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan, mematakan daripada roh kudus. Sebuah yang lahir daripada Allah. Sesungguhnya mengalahkan dunia. Orang yang lahir daripada Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan itu. Kita buka 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai 5. Ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kita adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah bertobat, orang-orang yang sudah dibaptis. Kita adalah orang-orang pemenang sesungguhnya. Dan orang-orang pemenang inilah yang mengalahkan dunia. Tapi ada yang berkata, buktinya Judas ikut dengan Tuhan. Terus ikut dengan Tuhan. Dia akhirnya kalah. Kenapa kalah? Karena ada hawa nafsu di dalam dirinya. Karena ada keserakahan di dalam dirinya. Allah berkendak bahwa Yesus harus mati di salib untuk menebus dosa manusia. Kita berpikir apa harus Judas? Enggak. Tapi Allah menghendaki ada orang yang menyalipkan Yesus. Belum tentu Judas sesungguhnya. Tetapi karena Judas dia di kalahkan oleh dunia ini. Maka dia menjual Tuhan Yesus. Hanya untuk 30 keping perak. Ada hawa nafsu di dalam dirinya. Saudara, jika kita ada hawa nafsu untuk jatuh dalam dosa. Salibkan hawa nafsu itu. Jangan sampai kita seperti Judas. Sesungguhnya Allah mau Judas pun diselamatkan. Tapi karena Judas punya kendaknya sendiri. Maka dia jatuh dalam dosa. Karena Tuhan memberikan hidup kepada kita, kepada manusia. Bukan seperti robot. Harus diatur. Harus A, harus B diatur. Enggak. Tetapi Tuhan mempersilahkan apa yang mau diperbuat oleh kita. Kalau kita beriman kepada Tuhan. Percaya sesungguh-sesungguh pada Tuhan. Ikuti perintah Tuhan. Maka akan selamat. Tetapi kalau kita melanggar perintah Tuhan. Berhidup berdosa. Maka kita akan celaka dan mati. Sama seperti Adam dan Hawa. Allah tidak mencegah supaya Adam dan Hawa makan buah perbuatan baik dan jahat. Saudara, bagaimana untuk mengalahkan dunia? Yang pertama, kita harus taat kepada firman Tuhan. Taati firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman kehidupan kita. Supaya kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kita akan buka Yohannes pasal 17 ayat 17. Yohannes 17 ayat 17. 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firmanmu adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Kalau firman Tuhan adalah kebenaran, maka tidak ada yang bisa mematahkannya. Tidak bisa ada orang yang membantahnya. Karena itu adalah kebenaran. Kita akan buka lagi Masmur 119. Ayat 9. Masmur 119 ayat 9. Dan 11. Ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Allah. Dengan firmanmu. Ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Saudara. Matpah Masmur mengatakan. Dengan apa orang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Karena orang muda lebih banyak keinginannya. Orang muda berpikir jauh ke depan sesungguhnya. Dia mau mengejar apa yang dia cita-citakan. Tetapi firman Tuhan mengatakan. Dengan apa mempertahankan kelakuannya? Dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Bukan hanya orang muda. Kita pun sama. Orang-orang tua pun sama. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Menyimpan firman Tuhan. Dalam hati kita. Saudara. Firman Tuhan sesungguhnya adalah perlindungan. Dan pertahanan. Kita dari dunia ini. Yesus mengalahkan iblis dengan firman Tuhan. Kalau kita baca bagaimana Tuhan Yesus dicobai. Iblis dikalahkan. Dengan perkataan firman Tuhan. Jika firman Tuhan itu adalah kita. Maka kita bisa mengenali. Mana yang benar dan mana yang salah. Firman adalah pedang roh. Artinya firman Allah ini adalah pertahanan dan kekuatan. Untuk melawan iblis. Kita sungguh beruntung. Ada bersama dengan Tuhan. Mengenal firman Tuhan. Sudah membaca firman Tuhan. Tapi jangan puas sekali kita membaca. Baca terus itu. Saudara. Yang kedua. Bagaimana untuk mengalahkan dunia. Harus saling mendoakan. Kita tidak bisa sendiri. Saling mendoakan. Kita akan buka Yaakobus pasal 5 ayat 16. Yaakobus pasal 5 ayat 16. Yaakobus pasal 5 ayat 16. 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Dan saling mendoakan. Supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar. Bila dengan yakin doakan. Sangat besar kuasanya. Supaya kita sembuh. Seringkali iman kita menjadi lemah. Iman kita sepertinya terkapar. Sakit saudara. Kita sedang sakit sesungguhnya. Dengan doa lah. Maka ada kesembuhan. Minta doa. Kepada pendeta. Telepon gereja. Tolong saya doakan. Iman saya sedang lemah. Karena kuasa doa. Begitu besar. Untuk apa? Mengalahkan dunia. Karena jika kita hidup tanpa doa. Tanpa saling mendoakan. Kita hidup sendiri. Tetapi hidup menjalani dengan penuh doa. Adalah. Kita bisa punya kekuatan. Untuk mengalahkan. Dunia. Kejahatan dunia. Karena apa? Karena dalam doa. Kita mulai disadarkan. Tuhan ampuni saya. Saya sudah berbuat ini. Saya berbuat ini. Berbuat ini. Setelah berdoa. Perbuatan yang sudah kita bacakan. Jangan dilakukan lagi. Maka semakin hari. Kerohanian kita semakin diperbaharui. Iman kita semakin diperbaharui. Oh iya. Saya kemarin berbuat ini. Saya hari ini tidak boleh berbuat itu. Kita diingatkan. Dengan apa? Berdoa. Karena kita memohon ampun. Kepada Tuhan. Yang ketiga. Bersekutu. Dengan saudara-saudara kita. Mengalahkan dunia. Kita tidak bisa sendirian. Harus bersekutu. Dengan orang-orang seiman kita. Karena. Tanpa persekutuan itu. Iman kita itu. Akan menjadi sunyi sesungguhnya. Saudara gak percaya. Saudara pergi sendiri. Jauh dari gereja. Tidak beribadah. Tidak ada bersekutu. Berapa lama kita bisa bertahan. Semasa pandemi ini. Kita tidak bisa. Kita tidak datang ke baktian. Kita tidak ikut bersekutu. Doa pagi kita gak ikut. Doa malam kita gak ikut. Pams kita gak ikut. Ibadah buka. Online. Kalau mau buka. Kalau enggak enggak. Berapa lama kita bisa bertahan. Bersama dengan Tuhan. Seringkali ketika kita tidak. Ada bersekutuan. Maka. Kita akan mudah menyerah. Karena kita gak ada kekuatan. Kita akan buka Filipi pasal 1. Ayat 5 dan 6. Filipi pasal 1. Ayat 5 dan 6. Ayat 5. Aku mengucap syukur kepada Allahku. Karena persekutuanmu. Dalam berita Injil. Mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu. Ia yang memulai pekerjaan yang baik diantara kamu. Akan meneruskan sampai pada akhirnya. Pada hari Kristus Yesus. Di sini. Paulus bersyukur. Karena jemaat di Filipi. Ada persekutuan. Sehingga mereka boleh dikuatkan. Boleh mendapatkan iman yang bertumbuh. Saudara. Kalau kita mau punya iman bertumbuh. Ikut persekutuan. Ikut doa malam. Ikut doa pagi. Jika saudara belum pergi bekerja. Ada waktu. Ikut doa pagi. Maka kita akan dikuatkan. Oleh apa? Firman Tuhan. Karena doa pagi, doa malam. Firman Tuhan selalu ditaburkan. Untuk apa? Untuk kita. Kita mulai sadar. Oh iya. Saya tidak boleh berbuat ini. Saya tidak boleh berbuat itu. Saya harus lakukan ini. Sesuai dengan perintah Tuhan. Yang tadi saya katakan. Sesungguhnya kita adalah api kecil. Yang bisa menerangi banyak kegelapan. Tetapi api kecil ini. Akan mudah tertiup angin dan mati. Tetapi jika api kecil-api kecil ini disatukan. Menjadi kekuatan terang. Maka disitu ada kekuatan cahaya yang memancar. Saudara. Kita mulai sadar. Bahwa saya, kita sendiri ini adalah api kecil. Yang sesungguhnya menyala bisa menerangi. Betul bisa menerangi. Tetapi akan mudah padam. Untuk mengalahkan dunia. Kejahatan daripada dunia. Kita tidak bisa sendiri. Kita harus mengandalkan banyak dengan saudara-saudara seiman kita. Bersekutu. Berdoa. Dan kita menuruti perintah Tuhan. Setia dan taat. Maka dunia. Kejahatan dunia apapun. Kita tidak akan terbawa dalam arusnya. Amin. Terima kasih. Terima kasih.